Pasukan militan Hamas terlibat pertempuran sengit melawan pasukan pertahanan Israel IDF di kota Gaza. Dalam serangan tersebut, Brigade Al-Qasam menghabisi komandan peleton di Batalion Infanteri ke-435. Insiden ini terjadi saat militan Hamas menyerang markas komando IDF yang ada di lingkungan Sejaya di timur kota Gaza. Pertempuran sengit antara IDF dan Hamas ini berlangsung di wilayah utara jalur Gaza. Seorang kapten dan seorang perwira tempur juga terluka parah dalam insiden yang sama. Kematian tersebut menambah jumlah total tentara yang tewas selama serangan darat Israel terhadap Hamas di Gaza menjadi 324 orang. Pasukan Israel juga mengumumkan bahwa seorang tentara tewas pada Rabu 3 Juli 2024 dalam pertempuran di Gaza Utara. Militan IDF yang mencoba menyerang justru berujung tergopoh karena gedung yang disergap sudah dipasangi jebakan. Selain itu, pasukan Brigade Al-Qasam menjebak pasukan Israel dalam sebuah penyergapan. Dalam rekaman video yang dibagikan, pasukan Israel bertahan di sebuah gedung bertingkat dan berkamuflase. Mereka berada di sudut jendela dan sniper Zionis siap membidik. Namun, pasukan justru tak sadar seluruh gedung sudah diberikade oleh Hamas. Akibatnya, sniper yang bersiaga juga ditembak mati oleh Hamas. Insiden ini dilaporkan terjadi di lingkungan Sheikh Jaya di sebalah timur kota Gaza. Rekaman itu dibagikan pada Kamis 4 Juli 2024. Terima kasih telah menonton!